That's the interesting challenge for me ya, karena sekarang kita berlomba-lomba untuk how can we solve this problem. Tapi menarik ini, ini situasi yang kompleks, logistik permintaan dari pasar turun, tapi cost juga naik, prosesnya jadi lebih panjang. Tapi selama ini kita tahu bahwa kalau misalnya pengen kirim cepat, ya kamu bayar lebih. Selamat datang kembali di The Ultimate Talks, episode kali ini Moving Forward, persembahan dari Forbes Indonesia dan Oppo Find X2 Series. Nah hari ini kita akan berbincang dan juga mengobrol tukar pikiran dengan Ivan Kamajaya yang merupakan CEO Kamajaya Logistics. Kita ingin mengetahui dan juga kita ingin belajar bagaimana industri logistik resilient dan juga bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan inovasi-inovasi apa saja, insight apa saja yang kita bisa pelajari dari Kamajaya Logistics. Pak Ivan, selamat datang. Terima kasih telah hadir di The Ultimate Talks, Pak. Terima kasih. Belum lama ini Kamajaya merayakan 50 tahun berdirinya. Kalau nggak salah sekarang sudah 52 tahun begitu. Banyak sekali pencapaian, banyak sekali penghargaan, banyak sekali pengakuan. Dan bahkan ini merupakan salah satu pemain terbesar di industri logistik di Indonesia. But in your own words, Pak, how big is Kamajaya Logistics? Ya, jadi memang, jadi di Indonesia ini kebetulan tidak banyak pemain third party logistik istilahnya ya. Terutama yang lokal itu somehow, kalau saya bilang mungkin kurang dari 10 pemain besarnya. Sedangkan hari ini memang di Indonesia ini ada beberapa pemain global yang cukup agresif. Dan jangkauannya juga luas sekali. Mereka memiliki global network, jaringan global dan global relationship. Mungkin juga karena Indonesia ini begitu luas ya, sehingga untuk menguasai satu bidang saja itu membutuhkan waktu cukup lama. Mungkin beda kalau kita bayangkan seperti Singapura gitu ya, misalnya ya, di mana jangkauannya jauh lebih sedikit, sehingga waktu yang diperlukan untuk menguasai mungkin satu area itu tidak lama. Indonesia itu bisa dibayangkan begitu luasnya, jadi untuk dapat menjadi salah satu pemain forwarding yang dapat menjangkau seluruh Indonesia, hampir seluruh Indonesia, itu saja membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi jamannya ayah saya itu, Bapak Alas ya, itu beliau sendiri yang harus bisa buka jalan ke daerah. Berarti Pak Hura datang ke daerah satu-satu untuk establish bisnis di daerah situ? Iya, gitu. Dia yang harus buka jalan, kemudian mencari agen di tempat. Ini menarik, karena 350 lebih kota di Indonesia. Pertanyaan saya saya balik, artinya kota mana saja yang saat ini? Kamajaya belum ada, Pak? Ya, belum ada. Di Papua mungkin? Papua yang agak lebih ke dalam. Papua biasanya kita main cities ya. Kita ambil, starting dari sana. Timika, Sorong itu dari dulu kita sudah kirim ke sana juga. Oke, oke. Artinya untuk daerah-daerah yang memang benar remote, itu yang akan jadi next targetnya atau gimana? Sebetulnya itu tergantung dari kebutuhan customer juga. Tapi kita juga tumbuh bersama customer kita. We grow with our customer. Salah satunya, kenapa kita bisa menjangkau itu? Karena sejak tahun 79, itu kita berpartner dengan Udeliver. Dimana saat itu, kan mereka ingin bisa mengirim menjangkau sampai ke pelosok. Jadi, kita dituntut dan kita bisa kemudian banyak membuka jalan untuk bisa ke Indonesia. Ini, Pak Ivan, menarik banget karena prinsip Anda adalah grow with your customer dan Unilever termasuk salah satu klien pertama ya untuk Kamajaya Logistics ya. Tapi, melakukan bisnis logistik di Indonesia 17 ribu pulau lebih, infrastruktur kita juga belum bisa dikatakan cukup. Walaupun kita harus akui pemerintah agresif sekali dalam membangun infrastruktur. Apalagi Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa rantai pasok, supply chain akan jadi fokus juga dalam beberapa saat ke depannya. Iya, sebetulnya itu dapat menjadi salah satu keunggulan Indonesia. Nah, di samping tadi logistik infrastruktur itu, kami juga melihat mungkin perlu dikembangkan lagi. Atau mungkin sedang dikembangkan ya, sentra-sentra produksi. Nah, ini akan dapat membantu menurunkan biologistik. Jadi, sekarang ini kan kita kebanyakan mengirim bahan baku. Jadi, ibaratnya contohnya mungkin mente kali ya. Mengirim mente mentah dibandingkan dengan yang sudah dipaket dan sudah jadi satu produk, kan nilainya lebih besar. Nah, apabila itu yang kemudian dikirim, maka biaya transportasinya pasti akan jauh lebih rendah. Pak Ivan, banyak perusahaan besar dalam Fortune 500, utamanya perusahaan FMCG ini yang menjadi klien sudah sejak lama bahkan dari Kamajaya Logistics. Dalam pie chart bisnis Kamajaya Logistics, seberapa besar mereka sebenarnya? Ya, jadi kalau untuk di Fortune 500 itu, banyak klien kita itu I would say around 50%. Nah, kemudian kita juga banyak yang big local company yang sudah bekerja sama dengan kita lebih dari 15-20 tahun. Oke, siapa saja Pak, big local company yang mempercayakan pada Kamajaya? We work with Garuda Food, Mayora, Wilmar. Ini kalau saya mengutip data dari riset Google dan Temasek Pak, di tahun 2018, gross merchandise value di e-commerce di Indonesia ini mencapai 176 triliun. Di tahun 2025 diprediksi naik, ini mungkin 5 kali lipat lebih, 768 triliun. So, e-commerce is a big, big thing. Nah, Kamajaya Logistics, apakah sudah atau sedang mengembangkan untuk rip that market? Ya, jadi sekitar 2-3 tahun lalu, itu kami melihat bahwa online business, e-commerce is the future. Kami melihat trennya yang sangat positif di sana. Jadi, sejak saat itu juga kami sudah mempelajari bagaimana untuk bisa masuk ke e-commerce related business. Dan akhirnya, tahun lalu, kami berpartner dengan salah satu perusahaan e-commerce enabler, Siriklo, untuk menghandle seluruh kegiatan logistik mereka. Nah, e-commerce enabler ini kan adalah satu perusahaan yang membantu perusahaan-perusahaan untuk bisa jualan online. Apapun itu perusahaannya, UMKM, big business. Ya, apapun itu. Nah, jadi memang perusahaan punya pilihan untuk langsung, direct, silakan. Tetapi bisa juga bekerja dengan atau work with, contohnya dalam hal e-ciriklo, yang sudah connect ke semua online shop. Dan mereka yang membantu menghandle merchant-merchant promo dan lain sebagainya. Nah, di sini peran Kamajaya adalah setiap order yang masuk, itu akan diteruskan ke warehouse di mana kita yang akan menghandle prosesnya mulai dari picking, sorting, nanti sampai packing, labeling, dan kemudian dikirim sampai ke end user. Sampai packing dan labeling. Ya. Nah, ini kami melihat trennya. Ya, apalagi belakangan ini terkait dengan COVID dan PSBB. Memang ada tren yang meningkat di situ. Bahkan lebih tinggi daripada sebelum COVID, ya. Nah, cuman kami melihat mungkin setelah Juni ke depan ini mungkin mulai agak normalize, but still lebih tinggi dibandingkan volume sebelum. Ini menarik. Data yang saya dapat dari Asosiasi Logistik Indonesia mengatakan bahwa bisnis logistik untuk B2C dan C2C naik signifikan pada waktu pandemi COVID ini, Pak. Sementara core dari Kamajaya B2B justru agak melambat. Setuju nggak dengan analisa ini? Jadi begini, kalau dari data yang kami pelajari, memang betul ada kenaikan di B2C dan C2C. Dan bahwa B2B itu ada penurunan itu juga betul. Karena seperti kita lihat, hari ini itu yang jalan sebetulnya hanya beberapa sektor saja, beberapa produk saja. Nah, akan tetapi yang kami lihat adalah kenaikan di B2C dan C2C ini itu masih lebih kecil dibandingkan penurunan yang di B2B. Jadi, sama-sama turun, tapi penurunan B2B lebih besar daripada B2C? B2C naik, tetapi kenaikannya itu lebih kecil dibandingkan penurunan yang di B2B. Jadi tidak mengkompensate, apa namanya, wah ketolong dengan e-commerce. Nggak juga, karena kenaikannya masih insipikan compare itu penurunan yang ada di B2B. Nah, sedangkan di Kamaja sendiri, kita ketolong karena vertical mix atau customer portfolio kita itu masih banyak di consumer good. Sehingga tidak terdampak sesignifikan, ya kita tahu lah beberapa sektor yang terdampak, otomotif, spare part, fashion itu, saya rasa mereka cukup pretty badly hit. Tapi karena portfolio kliennya banyak yang FMCG dan ini merupakan kebutuhan pokok, akhirnya tetap bisa jalan, ya Pak. Kamaja logistik, seberapa besar ini terpengaruh, Pak, dari pandemi COVID-19? Ya, jadi kalau secara bisnis, itu ada beberapa dari customer kita yang terdampak, ya. Ya, yaitu electronic white goods, itu bisa turun sekitar 30-40 persen. Kemudian untuk ekspor-import juga turun sekitar 30 persen. Tetapi, the bigger portfolio of our business itu we are still doing okay. Ya, karena dibantu dengan… Jadi walaupun turun, still doing okay? Ya, all in all, still doing okay, ya. Karena ada penurunan di beberapa customer kita, tetapi lebih besar porsi kita, customer kita yang masih doing consumer good itu, mereka masih jalan hari ini. Oke. Kalau misalnya ini mempengaruhi dari consumer good, tapi penurunan tetap ada, ya. Bagaimana kemudian resilience dari Kamajaya logistik, Pak, menghadapi pandemi ini? Ya, jadi kalau menurut saya, as a company, kita beruntung karena pertama, we are in the right sector, gitu ya. Sektor transportasi dan logistik ini adalah salah satu yang consider masih jalan. Kemudian kita juga, we have the right customer portfolio, karena lebih dari 60 persen dari portfolio kita adalah di consumer good. Dan kemudian ketiga, kita juga sudah mulai masuk ke dalam bisnis yang e-commerce related. Mungkin kita adalah salah satu first mover dari terpati logistik yang sudah masuk ke e-commerce. Jadi, waktu pandemi COVID-19 ini pertama kali muncul dan kita tahu, Pak, awal Maret diumumkan oleh Presiden, apa yang jadi respon pertama Kamajaya logistik? Panik, seperti banyak perusahaan yang lahir, atau what did you do at the first place? Iya. Jadi, pada saat pertama saya mendengar soal COVID ini, ini kan hal baru ya, sama sekali baru buat kita. Jadi, saya pikir pertama-tama yang harus saya lakukan adalah kenali musuh dulu, gitu. Ya, ini kan kita ada musuh COVID nih, gitu. Jadi, saya pengen mempelajari karakternya seperti apa. Nah, saya beruntung karena saya adalah member dari beberapa global organization. Ada YPO, ada entrepreneur organization, di mana saya mendapat kesempatan untuk belajar dari teman-teman yang sudah mengalami lebih dulu, seperti di China dan Italy, gitu. Nah, kemudian kami menetapkan prioritas, gitu ya. Jadi, ada dua prioritas waktu itu yang kami lihat. Pertama adalah safety dari karyawan, gitu. Kedua adalah kelangsungan bisnis. Oke. Nah, kemudian, begitu ada pengumuman yang WFH dan PSBB itu, kami segera membentuk crisis management team, gitu. Yang terdiri dari para senior di perusahaan kami. Nah, setelah itu kami segera menyiapkan BCP, Business Continuity Plan, ya. Apa yang harus dilakukan pada saat kalau ini terjadi, apa persiapan kita. Nah, kemudian, I also believe in open and honest communication, gitu. Jadi, waktu itu saya, betul, saya merasa bahwa kita perlu untuk transparan terhadap employee kita, karyawan maupun kepada customer. Sehingga, waktu itu kami segera membuat CEO message, ya. Kita sampaikan kepada seluruh stakeholder, baik itu customer maupun business partner, apa yang sudah dilakukan oleh Kaman Jaya. Nah, kemudian, untuk komunikasi internal, itu dalam minggu-minggu awal di WFH, itu saya dalam satu dua minggu sekali itu membuat CEO message yang saya kirim ke seluruh karyawan. Apa dampaknya? Termotivasi mereka, dan mereka terinformasikan juga. Kemudian, bulan lalu, kami mengadakan online town hall. Jadi, biasanya town hall itu saya datang ke site-site untuk berdialog langsung dengan karyawan. Kali ini kita lakukan online. Nah, itu kami buka kepada seluruh karyawan yang mau ikut webinarnya, dan waktu itu mencapai sekitar 300. Di mana saya ingin berdialog langsung, saya ingin mendengarkan keresahan mereka apa, dan juga menyampaikan kepada mereka apa langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Pasti mereka juga bertanya-tanya, how is the company doing? Akan ada PHK nggak? Itu yang pasti menjadi pertanyaan. Dan di situ, saya ingin menjelaskan kepada mereka bagaimana situasi Kaman Jaya, bahwa secara keseluruhan kita oke. Dan kemudian, nah pada awal WFH itu juga, itu kami memutuskan untuk masuk dalam survival mode. Sebenarnya pada saat itu, we are still doing okay. Ya, karena biasanya kalau masa festive menjelang lebaran itu ada kenaikan volume. Oke. Dan kami sebetulnya sudah melihat ini, trendnya ini masih akan naik. Tetapi saya putuskan, look kita masuk dalam survival mode. Yang saya artikan sebagai agresif cost reduction. Jadi kami ingin melakukan pengurangan biaya secara agresif. Apa saja itu yang dikurangi, Pak? Ya. Nah, di sini saya pesan mereka hati-hati nih ya. Karena what we want to do is, we want to cut the fat, not the muscle. We want to reduce the cost, but more importantly reduce the complexity. Nah, yang kita lakukan untuk reduce cost itu traveling itu ya, pasti perjalanan dinas, stop semua. Itu termasuk fat ya untuk saat ini. Traveling termasuk fat ya. Oh, itu fat itu sekarang. Untuk saat ini. Kemudian kalau untuk mereduce complexity itu, Nah, ini kami melihat momen ini bagus untuk kita majukan beberapa program kita, khususnya terkait dengan teknologi. Contohnya? Jadi, kami ada sebetulnya program e-recruitment misalnya. Itu kami percepat ke sekarang. Intinya adalah mengoptimalkan penggunaan teknologi sehingga proses. Absensi juga. Nah, absensi itu nanti adalah gitu ya. Kalau sekarang ini masih dalam proses untuk seleksi karyawan itu kan interview, kemudian test. Itu kita lakukan secara by system. Nah, kemudian terkait absensi itu yang dulunya fingerprint. I think at the time we thought it's the best system karena nggak bisa nitip absensi. Jadi ada blessing in disguise. Tapi saya ingin kemudian tanya Pak Ivan, ada PHK? Iya. Jadi kalau untuk PHK itu, PHK itu selalu adalah opsi yang terakhir ya. Pada saat Kamal Jaya bertumbuh dari 400 karyawan ke 800, 1000, sampai hari ini sekitar 1800, itu sebagai pengusaha, sebagai owner itu kita memiliki kebanggaan. Ya, dan sebaliknya kalau terjadi pengurangan karyawan itu sesuatu yang tidak diinginkan ya. Sedih sekali kita ya. Sesuatu yang tidak kita inginkan dan lebih banyak dampak negatifnya, Mas. Jadi PHK itu pasti sebisa mungkin akan kita hindari, sebisa mungkin. Tetapi di situ saya sampaikan, kalau saya adalah anak koda dari sebuah kapal dengan seribu karyawan, dan kampalnya sedang tenggelam, dan the only way untuk menyelamatkan kapal itu adalah dengan terpaksa meletgo 100 untuk menyelamatkan 900, then I will do it. Is that what you did, Pak? Belum tentunya, karena yang kita lakukan kemarin adalah non-performing karyawan, ya, deadwood. Nah itu yang harus kita let go duluan. Perjituan sampai hari ini, kalau PHK secara itu belum terjadi di Kamal Jaya. Jadi lebih ke efisiensi? Ya. Efisiensi. Betul. Kalau boleh tahu berapa banyak, Pak Ivan? Kemarin ini sekitar 30 sampai 50. Itu sebetulnya sudah kita mark juga ya. Kita coba bina dan sebagainya tentunya. Tetapi karena situasi ya, mau nggak mau kemudian kita percepat. Efisiensinya. Ya. Ya, kemudian juga di Kamal Jaya itu sudah kita latih ada namanya delapan waste ya. Delapan waste ini kan disingkat downtime ya. Jadi ada defect, ada overproduction, ada weighting, kemudian ada non-utilized talent, ada lagi transportation, inventory, motion, sama excessive product. Nah, disini salah satunya adalah redundant, itu kita ingatkan lagi kepada seluruh karyawan karena untuk level supervisor ke atas itu sudah pernah mendapatkan, sudah pernah kita training. Oke. Jadi kita ingatkan lagi, ingat ya delapan waste ya, downtime, please look at your process ya gitu. Oke. Ini menarik, aggressive cost reduction sebagai survival mode dari Kamal Jaya Logistics menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tapi selain reduction, juga pasti tentu ada strategi agar bisa maintain growth dan juga resilient Pak. Dan juga mengadopsi new normal. Saya ingat tahu, new normal di Kamal Jaya Logistics seperti apa? Ya, jadi sekarang ini saya lihat banyak nih ya yang mulai mau reimagine, mulai membayangkan what's the new normal like. Ada juga yang menyatakan new normal ini akan ada empat hal ya, empathic society, go virtual, stay at home lifestyle, sama the bottom of the pyramid basically, back to the basic necessities. Nah terkait dengan logistik dan di Kamal Jaya, saya melihat ini kita akan, I think it's time for untuk perusahaan itu kita bisa transform to perform gitu. Jadi udah saatnya kita untuk bisa bertransformasi artinya mengoptimalkan, ada dua hal ya di sini terkait logistik itu automation and digital. Oke. Automation penggunaan conveyor dan lain sebagainya seperti hari ini kami mempercepat sekali lagi proses untuk automation. yang tadinya mungkin masih tahun kedua, tahun ketiga. Karena nanti percepat. Ya, dengan kondisi ini maka kita majukan. Digital ya, penggunaan teknologi seperti barcode, scanner dan lain sebagainya yang tadinya sudah kita pakai di beberapa site, kita akan roll out lagi ke semua site. Kemudian protokol kesehatan ya, protokol covid sekarang semua truck driver itu harus pakai sarung tangan, pakai masker, harus membersihkan dashboardnya dengan disinfektan. Kemudian di warehouse kita mulai atau sudah lakukan segregasi area semua untuk meminimize pencegahan, meminimize kontek. Kita juga udah pasang semua untuk tempat cuci tangan, hand sanitizer di banyak tempat. Jadi saya lihat proses di terkait logistik ini akan ada proses tambahan sebetulnya ya. Apa itu? Dan mungkin biaya tambahan karena tadi itu kan biaya masker dan perlengkapan itu, itu bisa berdampak kepada ya mungkin proses yang sedikit lebih panjang. Tetapi saya rasa ada satu kepentingan yang lebih besar dalam menjaga safety dari karyawan ya. Tapi dengan proses yang lebih panjang, apa tantangan terberatnya Pak yang saat ini ditemui? Iya. Tantangan ini karena di logistik ini kan sebetulnya kita ingin mencapai suatu proses yang lean. Proses-proses yang tadi yang tidak diperlukan itu sebisa mungkin kita identify dan kita buang. Nah sedangkan ini tetapi karena ada protokol kesehatan yang wajib dipatuhi dan menurut saya harus kita lakukan memang. Jadi mau-mau nggak mau apa namanya akan membentukkan waktu yang sedikit lebih lama gitu. Padahal logistik itu kan… Soal kecepatan. Soal kecepatan. Soal kecepatan ya. Kita bicara volume, kita bicara skala ekonomi. Nah tantangannya hari ini kita lihat the market is shrinking gitu. Pay-nya itu mengecil gitu sekarang ini. Daya beli menurun gitu. Consumer spending juga turun ya dampak dari PHK ya, furlough, pemotongan gaji. Nah ini kan dapat berdampak kepada logistic cost sebetulnya. So this is our one over challenge dimana di satu sisi… Pasar turun, cost-nya naik. Pasar turun, cost-nya naik. Understandably customer pun juga pasti akan minta ini ya. Gimana nih menurun logistic cost. So that's the challenge ya. Okay. But that's the interesting challenge for me ya. Karena sekarang kita itu tadi ya berlomba-lomba untuk how can we solve this problem. Tapi menarik ini. Ini situasi yang kompleks. Logistik permintaan dari pasar turun. Tapi cost juga naik. Prosesnya jadi lebih panjang. Tapi selama ini kita tahu bahwa kalau misalnya pengen kirim cepat ya kamu bayar lebih. Apakah itu masih berlaku saat ini? Menurut saya itu masih hukum alam ya itu. In general prinsip itu masih akan berlaku. Tapi perusahaan juga mulai cash flow-nya mulai terganggu nih Pak Ivan. Gimana itu menyeimbangkan antara kalau kamu pengen cepat cost-nya tambah tapi di satu sisi mereka kemampuannya juga menurun. Ya saat ini memang masih banyak yang sedang mencari bentuk ini ya termasuk new normal tadi. Banyak perusahaan yang masih adjusting. Banyak perusahaan yang kita kolaborasi karena saat ini banyak perusahaan logistik yang mempunyai excess capacity. Kemudian juga ada perusahaan logistik yang kemudian membutuhkan kapasitas itu sehingga kita bisa kolaborasi. Ya pilihannya collab or collapse gitu. Jadi seperti yang kami lakukan beberapa waktu yang lalu kita berpartner dengan beberapa perusahaan logistik or tracking company. Kita bekerja sama, kita share moatan, share order supaya bisa menurunkan logistik cost itu. Share burden. Share burden ya. Dari cost itu ya. Ini salah satu inside business yang juga menarik berkolaborasi. Collab atau collapse. Bisa dikatakan Pak Ivan bahwa logistik industry sekarang jadi backbone bagi upaya kita semua memerangi covid-19. Alat kesehatan dikirimnya pakai logistik. Kebutuhan pangan dikirimnya pakai logistik. Mungkin sekarang fashion elektronik turun tapi permintaan akan makanan atau fresh produce naik secara signifikan gitu. Nah tapi kemudian kita ingin tahu kontribusi dari Kaman Jaya Logistik untuk membantu memerangi ini covid-19 apa Pak? Ya jadi seperti kita tahu bahwa kegiatan transportasi dan warehousing ini kan tidak bisa berhenti. Jadi untuk teman-teman yang bisa bekerja di rumah ya kan kan ada waktu itu work from home. Sedangkan bagi para truck driver dan warehouse man ini kan mereka harus physically di lapangan. Dengan segala resikonya ya dimana kita diminta tidak keluar rumah mereka harus di jalan mereka harus itu. Sehingga kita sebut mereka bukan work from home tapi work from heart gitu kan. Nah kemudian kita juga tergerak untuk bagaimana bisa berpartisipasi. Kebetulan waktu itu ada kesempatan dengan Kaman Komarves kemudian dengan Pemprov Jatim dan beberapa asosiasi. Itu kami membantu ikut membantu mendistribusikan sampai ke rumah sakit-rumah sakit dan tempat-tempat puskesmas tersebut. Diambil dari mana? Itu Alkes ya Pak ya? Ya itu ada beberapa bantuan dari luar negeri, dari beberapa organisasi juga. Jadi kami bekerja sama kemarin itu dengan Kaman Komarves dan Pemprov Jatim mengirim ke seluruh Indonesia. Apa yang ingin Pak Ivan sampaikan kepada pelaku industri logistik mulai dari mereka yang bekerja di back office sampai driver truck misalnya yang mereka adalah ujung tombak dari industri ini? Ya jadi di sini kita melaksanakan amanah logistik. Amanah logistik. Ya. Itu kami sampaikan kepada teman-teman. kita appreciate ya, kita akui. Berterima kasih juga kepada mereka. Di mana saat-saat seperti kemarin ini, seperti sekarang, orang masih takut menghindari untuk keluar ya, untuk kontak, tapi mereka harus berada di lapangan gitu. Oke, dan work from heart tadi ya Pak ya? Ya. Pak Ivan pertanyaan terakhir saya Pak. dalam lima tahun ke depan, Anda membayangkan atau Anda aspire, Kaman Jaya Logistik ini akan seperti apa? Ya. Jadi, kita ingin, jadi gini, di Kaman Jaya Logistik ini kita mempunyai passion mas. Dan passion kita itu adalah, kita ingin menjadi perusahaan logistik yang dapat berkontribusi kepada sektor logistik di Indonesia. Dengan cara memberikan solusi dan nilai tambah bagi customer kita. karena eventually itu akan dapat memberikan harga yang lebih murah kepada masyarakat. Nah, jadi di Kaman Jaya, kalau secara as a logistik company, itu kita ingin bisa menjadi perusahaan yang beroperasi secara lean. gitu. Karena we believe that bisa, proses yang lean itu adalah the sustainable cost reduction. dan kemudian nanti masyarakat pun gain the benefit dengan harga atau cost yang lebih rendah. Ya. And what we believe di Kaman Jaya, dengan passion tadi, asal kita kerja bener aja, profit akan datang dengan sendirinya. dan ini juga membantu menurunkan harga jual produk-produk, Pak, di daerah-daerah terpencil. Betul. Okay. So, that's very noble, very wise. Thank you. What's your ultimate achievement, Pak Ivan? As a person, personal. As a person and as a CEO of Kaman Jaya. Ya kalau as CEO Kaman Jaya, that was actually my passion. Bisa membawa Kaman Jaya, bisa kontribusi kepada sektor logistik di Indonesia. As a person, I wanna be a successful high impact serial entrepreneur. Jadi serial entrepreneur yang sukses, yang dapat membawa dampak bagi society. Ya, untuk masyarakat, untuk negara ini. Jadi semuanya bermuaranya kembali ke masyarakat. Kontribusi ke masyarakat. Ivan Kaman Jaya, terima kasih atas waktunya di The Ultimate Talks. Itu tadi perminjaan kami di The Ultimate Talks episode Moving Forward bersama Ivan Kaman Jaya, CEO dari Kaman Jaya Logistics. Terima kasih atas kebersamaan dan juga sudah menyaksikan video ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya.